Intro Gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kementerian Agama RI bekerjasama dengan PKUB Pusat, Kanwil Kemenak Riau dan FKUB Provinsi Riau menyalurkan bantuan terdampak COVID-19 untuk Marbot Masjid Tahun 2020. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung pada Senin 4 Mei 2020 bertempat di halaman Kanwil Kemenak Riau. Bantuan Gugus tugas Kementerian Agama tahap pertama ini diperuntukkan terhadap Marbot Masjid yang terdampak COVID-19 di Provinsi Riau. Bantuan 100 paket sembako tersebut merupakan wujud kepedulian Gugus tugas Kementerian Agama RI terhadap Marbot yang merupakan garda terdepan dalam pengelolaan masjid yang ada di Provinsi Riau. Dalam kondisi sulit harus punya solidaritas bagaimana bisa membantu sehingga mereka bisa tetap melaksanakan tugas. Alhamdulillah pada pagi ini kita bekerjasama dengan forum kerukunan maberagama membagikan bantuan dari Gugus tugas Kementerian Agama RI. Alhamdulillah kita diberi untuk 100 paket dan hari ini kita serahkan secara simbolis untuk Marbot Masjid di Provinsi Riau. Kami berharap mudah-mudahan ini adalah bahagian kepedulian kita, Gugus tugas Kementerian Agama terhadap mereka yang berdampak terhadap COVID-19 ini. Kita hanya baru bisa memberikan 100 paket, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Karena kami tahu bahwa saat ini memang semuanya dalam kondisi sulit, karena itu kita tentu punya solidaritas bagaimana supaya bisa membantu mereka sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas. Karena mereka ini juga merupakan garda terdepan dalam pengelolaan masjid yang ada di Provinsi Riau. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada FKUB yang bisa bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam menyalurkan bantuan ini. Kita di awal pemberian bantuan ini bisa mendistribusikan 100 paket untuk para Marbot yang ada di, khususnya di Bukan Baru, untuk saat ini yang pertama ini. Mudah-mudahan kita berharap dalam minggu-minggu ke depan atau seminggu atau di minggu ke depan ada lagi bantuan dari tugas-tugas pusat yang sekarangnya lebih dari 100. Sehingga sesuai dengan harapan kita, karena jumlah masjid di Provinsi Riau ini sekitar lebih kurang 13 ribuan, 13 ribu lebih. Jadi bagaimana, ini kan beberapa persennya, kita berharap bisa menyentuh sampai ke kebuatan kota. Ini harapan kita. Sehingga perhatian pemerintah itu betul-betul terasa tidak hanya di kota-kota selesai saja, sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah ini harapan kita, khususnya dari Ortala dan Perhukunan Merugama Pandil Kementerian Agama Provinsi Riau. Ini sumber dananya dari Kementerian Agama, dari COVID, dari gugus COVID ya, dan Agama, berkata sama dengan FKU Beriau untuk membagikan kepada Merugama Pandil Kementerian Agama Provinsi Riau. Jumlahnya yang kita serahkan, tahap pertama ini ada 200 paket. Berapa tahap? Insya Allah akan ada beberapa tahap, sampai dalam perangkat Ramadan ini memang didahulukan Merugama Pandil Kementerian Agama Provinsi Riau. Dengan menjaga fisikal distancing, 100 paket bantuan yang terdiri dari beras 5 kilo, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilo teh, dan indomie 1 kotak tersebut diserahkan ke Kementerian Agama Pandil Kementerian Agama Provinsi Riau, Ketua FKUB Provinsi Riau Kasubah Ortala dan KUB kepada 6 perwakilan Marbot di kota Pekanbaru.